Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Anjaripto channel teman-teman, jadi kali ini saya berada di kebun cabai rawit lokal ya teman-teman, dan hari ini hari Sabtu tepatnya di tanggal 13 Januari tahun 2024 ya teman-teman, dan di sini juga tepatnya cabai kita di usia 33 hari setelah pindah tanam teman-teman, jadi kemarin melakukan pemupukan susulan yang keempat ya teman-teman, di usia 32 hari setelah pindah tanam, dan untuk aktivitas hari ini mau melakukan penyemprotan ya teman-teman, karena di sini hujan hampir tiap hari teman-teman, jadi untuk penyemprotan kita lakukan 3 hari sekali ya, dan penyemprotan kemarin kita tidak bikin video ya teman-teman, jadi untuk penyemprotan yang kemarin saya menggunakan bahan aktif abamectin untuk insektisidanya, dan untuk fungsi danya kita menggunakan cabriotop ya fungsi danya, di situ ada 2 bahan aktif, dan tambahkan perkat ya, kita tambahkan perkat, tidak menggunakan nutrisi ya yang kemarin teman-teman, dan untuk kali ini 3 hari yang lalu kita penyemprotan dan sekarang mau melakukan penyemprotan lagi ya teman-teman, jadi yang kemarin untuk fungsi danya menggunakan fungsi danya sistemik ya, ini sampai kita ya teman-teman, ini yang kelihatan bulai, seperti itu, tapi ini nanti insya Allah masih bisa produktif ya teman-teman ya, sudah mulai menampakkan cabang Y-nya teman-teman, oke teman-teman, jadi untuk penyemprotan kali ini, menggunakan fungsi danya yang ada 2 bahan aktif ya teman-teman ini ya, ini ada Meve Noxam 4% dan Mankosepnya 64% ya teman-teman ya, dengan merek dagang Rindomilkul dari Vigenta teman-teman, jadi untuk merek dagang bebas ya teman-teman, jadi ini nanti kita kasih 2 sendok makan ya, untuk bahan aktif Mankosep sama Meve Noxamnya ya teman-teman, ini untuk dosis, tanki 16 liter, dan untuk insektisidanya kita menggunakan 2 bahan aktif juga ya teman-teman, di sini ada Lambda C-halostrin, sama Tiametoxam ya teman-teman ini ya, dengan merek dagang Alika dari Vigenta juga teman-teman, jadi tidak berpaku untuk merek dagang ya, bebas ya teman-teman, mau pakai merek dagang apa aja, dan kita lihat dosisnya, kita lihat teman-teman ya, jadi dosisnya ini untuk cabai, untuk tasaran hama kutu daun, 0,2 mili per liter ya teman-teman, sangat kirit sekali ya, biasanya kalau 0,5 kita pakai 8 mili per liter, tapi ini nanti karena di sini sudah ada yang terserang kutu, sudah keriting ya teman-teman, jadi ini nanti kita kasih 10 mili ya, untuk Alika nya ini kita kasih 10 mili, dan yang terakhir perkat ya teman-teman, ini kita kasih 15 mili nanti ya, jadi untuk semprotan kali ini, kita belum pakai nutrisi juga teman-teman, mungkin besok kita lakukan penyemprotan, cuma nutrisi saja ya, ini teman-teman yang sudah terkena keritingnya seperti ini ya, ini sudah tersengat hama ya, seperti ini, sama kutu-kutuan, jadi chlorophyll daunnya sudah terhisap oleh hama ya teman-teman, jadi seperti ini ya, keriting, ini yang sudah kita lakukan perempelan tunas air, cuma sudah tumbuh lagi teman-teman, ini nanti kita bersihkan lagi ya, karena kita hanya memelihara batang utama saja ya teman-teman, nanti kita bersihkan semuanya, dan sebenarnya ini sudah waktunya pasang tajar ya teman-teman, karena sudah tinggi, cuma waktunya belum kebahagiaan teman-teman, yang sebelah situ baru sedikit yang sudah kita pasang tajar teman-teman ya, oke teman-teman, jadi untuk penyemprotan kali ini, kita menggunakan inseksi sida, fung sida, dan perkat ya, oke teman-teman, cukup disini dulu, semoga bermanfaat, seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Selamat menikmati